Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di wawan gipsum untuk video kali ini kita membuat penyangga tandon air tandon air dengan kapasitas 560 liter kita menggunakan besi 10 mili dan untuk lebar kolom ini ukuran 18 18 persegi ini ya untuk rakitan besinya dan ini ini untuk tapakannya atau bantalan yang nanti buat dasar-dasar footplotnya dan ini lubang kaliannya lebar 80 cm Oke untuk perakitan yang kita kaitkan dengan rakitan pantalan bawah ini dan tidak lupa untuk besi penyangkanya kita mekarkan seperti ini kita bengkok keluar dan kita lali dengan rakitan besi bawah dan ini untuk pasir dan batu seplitnya untuk campuran cor nantinya oke langsung sudah kita masukkan ke lubangnya kita ikat ikat biar luris teka berdiri dan ini pembuatan corannya pengadukannya ini di seberah lubang jadi akan lebih mudah nanti tinggal kita sorong ke lubangnya aja seperti ini Oke tadi sebelum di taruh jalan di bawah rakitan besi sudah kita kasih batu-batu ya untuk besinya biar enggak nempel dengan tanah karena kalau besi nempel dengan tanah nantinya akan terjadi akan keropos besinya ya biasanya seperti itu pengalamannya sudah-sudah jadi kita kanjalah se-secukupnya lah kita keras satu batu-batu yang enggak enggak terlalu besar oke ini jalan sudah penuh seperti ini dan seperti ini bisa ditambah dengan batu-batu kecil ini bisa sudah dimasukkan karena coran sudah tebal sambil menunggu kering kita buat backesting untuk tiangnya kita ukur tripleknya non song ini ya selamat menikmati sesuai alur pengaris tadi ya kita belah belah tripleknya ini kurang 22 cm tinggal kita buat kotakannya ini oh iya dan kita buat eh kita gunakan skrup ini yang buat eh pengaitnya kita enggak pakai paku agar lebih ini lebih kuat enggak gampang jebol biarpun enggak dikasih klaim-klaim itu kalau kita gunakan skrup tekan lebih-lebih kuat Insyaallah enggak bakal jebol dan nanti bakal lebih mudah untuk pembongkarannya enggak usah kita jengkel-jengkel tinggal kita putar ke belakang bautnya udah lepas sub indo by broth3rmax oke kotak sudah siap dipasang nih tinggal kita pasang penutupnya seperti ini kita pasang penutup juga pakai skrup ini biar nggak mudah lepas atau jebol ketika ditaruh coran ya ini kita bisa tidak menggunakan klaim-klaim backesting hanya menggunakan pengait penyangga buat-buat biar nggak roboh aja ya tetep berdiri tegak kelebihan dari skrup ini yang lebih-lebih kuat gitu ya nggak gampang lolos kalau pakai paku biasanya sering lolos kalau nggak di nggak ditambah klaim kalau pakai skrup nggak usah diklaim itu sudah kuat juga penerapannya lebih mudah dan juga nanti kita coba bongkarnya akan mudah juga backesting siap dimasukin coran ini oke itu eh kelihatan kita nggak menggunakan klaim ya untuk penguat rumah pakesting ini kita menggunakan tiang sebagai penyangga biar tegak berdirinya miring-miring selamat menikmati oke caranya sudah penuh tinggal kita bongkar dan kita sambung buat ke atasnya karena ini nggak sekali cor melainkan dua kali untuk pengecoran tiang dan sekali untuk pengecoran lantai-lantai atasnya lantai yang buat alasnya ini pembongkarannya seperti ini tinggal skrup kita putar ke belakang nah mudah sekali nggak harus congkel-congkel pakai lingkis cadut seperti ini sangat mudah jika kita menggunakan skrup untuk pengaitnya ini tidak harus menggunakan klaim tapi terbukti ampuh ini nggak ada yang dengan jebol oke sangat mudah sekali dan tetap rapi untuk kita pasang ke atasnya ya untuk sambungannya kembali eh rakitan tidak rusak bongkarnya mudah dan pastinya kuat kita ukur ketinggian yang kita inginkan ya itu tadi oke kita pasang kembali pakai sting yang tadi kita bongkar nah taruh ini yang untuk pengait bawahnya kita menggunakan paku ini kita menggunakan paku ini sangat mudah ini untuk pengerjaannya sangat mudah dalam pemongkarannya dan pastinya tetap rapi dan kokoh kita taruh kembali ya setelah penuh kita bongkar lagi nanti dan kemudian kita buat packaging alasnya packaging buat lantai alas lantai-lantai nya selamat menikmati ya oke penuh sudah kita sekarang lanjut ke bagian atasnya bagi setting atas listing buat lantainya lantai tandon oke begini cara buat bagi settingnya ya sangat mudah kita kaitkan karena ini ada timbok jadi sangat-sangat membantu seperti ini langsung kita pasang tripletnya ya cukup dengan satu penyangga ini untuk menghematnya kita pasang di staker ya Oke ini rakitan besinya udah jadi ini dirakit dari bawah jika atas tinggal tinggal naruh aja tinggal kita kaitkan dengan tiang penyangga oke sip oke itu caranya juga nah sekitar 10 cm ini cara besi ke besi cuma ini hanya satu lapis ya karena kita karena ini kurang kecil sudah cukup satu lapis tapi untuk caranya tetap seperti yang dua lapis cara-cara 10 cm kita pasang penutupnya yes ini tetap menggunakan skrup ya jadi bahan tetap tetap bisa dipakai kembali langsung ke proses pengecoran ini pengecoran lantainya ini panik ya ya selamat menikmati yaitu pengocaran dan sudah disiapkan para laun ini ya buat buangan jika ada air masuk karena ini nantinya juga akan sembari buat talang ini air-air dari atap atas akan masuk ke situ jadi kita pasang pipa yang agak-agak besaran ini biar enggak enggak gampang nyumbat nantinya di samping ini buat penyangkatan dan sekaligus buat menampung air-air hujan biar ngalir lewat situ setelahnya ngiras buat talang ini cukup dengan ketebalan 12 cm ini ya karena akan menyangka beban kalau kita buat tipis-tipis takutnya nanti akan pecah atau nggak kuat oke seperti ini sudah siap ini caranya sudah selesai tinggal nanti kita bongkar dan kita kasih vitamin pinggir-pinggirnya biar air nggak kemana-mana nggak melebar-melebar dan ini penyanggatan dan cukup cukup satu tiang ini kita pasang di tengahnya Insyaallah akan kuat dan jos kandos Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati